Intro Ulama' Suh itu kata Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin Ciri ulama' Suh itu adalah ulama' yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia Ulama' yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia Bahkan Rasulullah sangat-sangat mengkhawatirkan Kalau Rasulullah SAW inna maha khawfu ala umati a'imatul muddinlin Yang aku khawatirkan ini kata Rasulullah Di tengah-tengah umat Rasulullah ini adalah munculnya a'imatul muddinlin A'imatul muddinlin yaitu pemimpin yang menyesatkan umat Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan Ulama' Suh itu manusia yang paling jahat di kolom bumi ini kata Rasulullah Bahkan nanti dipersiapkan nerakanya khusus Tidak seperti pada umumnya Jadi Rasulullah mengabarkan di neraka itu nanti ada lembah Ada sebuah lembah Bahkan neraka sendiri itu mohon perlindungan kepada Allah Sehari semalam 400 kali Mohon perlindungan kepada Allah Jadi ya syatnya Jubul Usmi Yang nanti akan diperuntukkan untuk ulama'-ulama' syuh Akhirnya apa yang terjadi? Saat itulah Ketika kondisi umat Islam terpuruk Banyak sekali penyakit Allah Terlalu cinta dunia dan takut mati Takut risiko perjuangan Itu banyak menginggap di tengah-tengah kaum muslimin Bahkan sampai di tengah-tengah pemimpin-pemimpin kaum muslimin pada saat itu Sehingga muncullah penyakit iftirak Perpecahan Jadi pada saat itu perpecahannya itu Bukan masalah abidah Bukan Tapi lebih banyak didominasi oleh Perpecahan karena perebutan jabatan Kedudukan dan kekuasaan Sehingga muncul penyakit tak asok Manati kelompok Manati golongan Pada Rasulullah sudah mengingatkan Manakala Umat Rasulullah ini Bangkit semangatnya Tapi tidak lillah Tidak karena Allah Karena fanatik kelompok Fanatik golongan Rasulullah mengingatkan Kalau dia mati saat itu Mati dalam keadaan jahiliyah Kata Rasulullah Ini hadis sahih Allah Bukhari Ta'asub Padahal kita diberikan arahan oleh Allah Dalam surah Al-Bayilah Ad-Limai Padahal mereka tidak disuruh Kecuali beribadah kepada Allah Dengan memurnikan ketahatan Hanya kepada Allah Dan menjalankan agama ini dengan lurus Bahkan kita Benar-benar ditegaskan lagi oleh Allah Dalam surah Al-An'am Ayat 162 A'udhubillah inna syaitan al-rajim Qul katakanlah Inna salati Walusuki Wa ma'ayaya Wa ma'amati Lillahi Rabbil Alami Katakanlah sesungguhnya Salatu ibadahku Hidup dan matiku Hanya untuk Allah Rabbil Alami Oleh karena itu Ulama-ulama ahli sunnah Wal jamaah Sepakat Apapun bentuk ibadahnya Kalau tidak diniatkan dengan Inna salati Walusuki Wa ma'ayaya Wa ma'amati Lillahi Rabbil Alami Tidak sah ibadah Ini sudah menjadi sebuah kesepakatan Ulama-ulama ahli sunnah Wal jamaah Masya Allah Masya Allah Srimi Jamaah Jum'ah Rahimah Akhirnya Puncak dari segala macam Penyakit umat Waktu itu muncul Apa? Mu'alah bil kuffara Jadi karena Keterpecahan umat islam Pada saat itu Dari beberapa Kelompok-kelompok Yang pecah ini Muncul penyakit Mu'alah bil kuffar Dia minta Bantuan golongan kafir Untuk menghancurkan Saudaranya sendiri Sesama muslim Sia benar-benar Terpuluh Kondisi umat Pada masa itu Nah ternyata Di tengah-tengah Keterperlukan umat islam Pada masa itu Ternyata Dimotiro Dimonitoring Oleh penguasa katolik Pada masa itu Yang dulu Pusatnya di Kelimang Perancis Selatan Kalau sekarang Pusatnya di Roma Fatikan Itali Kalau dulu Pusatnya di Kelimang Perancis Selatan Akhirnya Paus Orbanus II Memobilisasi Pasukan salib Dari seluruh Daratan Eropa Dan akhirnya Terjadi kolaborasi Rabi-rabi Yahudi Memasukkan Dua ejennya Yaitu Gavri dan Peter Dimasukkan Untuk menjadi Komandan Pasukan salib Akhirnya Inilah Terbentuklah Satu kekuatan Kolaborasi Antara Yahud Dan Nasar Sebagaimana Allah ingatkan Kita diingatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah Ayat 120 Dan 217 Kalau disitu Ada huruf lan Itu maknanya Selamanya Berarti Yawmil kiyamah Al-Yahud Menasara Orang-orang Yahudi Dan Nasarani Itu Tidak Akan Pernah Ridha Tidak Akan Pernah Rela Tidak Akan Pernah Senang Kepada Umat Islam Sampai Umat Islam Masuk Kedalam Milah Mereka Agama Mereka Selamanya Kata Allah Orang-orang Kafir Itu Tidak Akan Berhenti Kata Allah Memerangi Umat Islam Sampai Umat Islam Ini Bertat Dari Agamanya Seandainya Mereka Sanggup Itu Allah Sendiri Yang Mengabarkan Akhirnya Apa Yang terjadi Paus Urbanus II Menggerakkan Pasukan Salib Tepat Tahun 1096 Miladiyah Akhirnya Tepat Bulan Juli Tahun 1097 Miladiyah Pasukan Salib Berhasil Masuk Di Al-Quds Masjidil Aqsa Tempat Isra Dan Me'raj Nabi Kita Rasulullah Salam Tempat Kibret Pertama Kali Kau Muslimin Apa Yang Terjadi Dua Komandan Pasukan Salib Dari Yahudi Gafri Dan Peter Memberikan Ultimatum Kepada Kau Muslimin Yang Sudah Benar Terpul Pecah Belah Sangat Lemah Sekali Fakti Memberikan Opsi Manakala Kau Muslimin Berkumpul Di Masjidil Aqsa Dan Di Sekitar Masjidil Aqsa Dijamin Aman Tapi Apa Yang Terjadi Kesokan Harinya Hampir Kurang Lebih 70.000 Kau Muslimin Dibantai Dengan Cara-cara Yang Sangat Biadab Dan Sangat Kecis Sehingga Salah Satu Dari Anggota Pasukan Salib Raymond De De Leysi Dia Menunggang Kuda Di Tengah-tengah Berserakan Mayat-mayat Kau Muslimin Sampailah Di Pintu Gerbang Masjidil Aqsa Itu Darahnya Kau Muslimin Itu Setinggi Kaki Kudanya Itulah Yang Terjadi Dan Sampai Hari Ini Masih Bisa Kita Saksikan Tulang-tulang Umat Islam Sampai Hari Ini Masih Diawetkan Dimana Di Republik Ceko Kota Sedek Disana Ada Sebuah Gerija Katedral Kita Masuk Seja Pintu Gerbang Yang Dipenuhi Dengan Tulang-tulang Apalagi Masuk Dibuat Ornamen Ornamen Akhirnya Wartawan Tanya Kenapa Anda Masih Merawat Mengawetkan Tulang-tulang Kau Muslimin Peristiwa Ribuan Tahun Yang Lalu Apa Jawab Pemurus Gerija Katolik Di Kota Sedlek Republik Ceko Kami Bangga Telah Membantai 70.000 Komus Muslimin Allahu Akbar Inilah Sejarah Yang Tidak Bisa Di Hapus Apakah Perang Salib Episode Yang Pertama Itu Sampai Sepanjang 200 Tahun Apa Selesai Tidak Allah Sudah Mengabarkan Selamanya Al-Yahud Menasara Tidak Akan Perlah Berhenti Yukat Memerangi Kau Muslimin Ternyata Setelah 200 Tahun Muncul Perang Salib Episod Yang Kedua Sepanjang 600 Tahun Indonesia Kena Jatah 350 Tahun Uli Belanda Apakah Perang Salib Selesai Benar Tidak Puncul Lagi Perang Salib Episode Yang Ketiga Mulai Bulan April Tahun 1992 Di Bosnia Enes Gopina Hampir Hampir 250 Tahun 2000 Itu Di Ambot Saat Uman Islam Melaksanakan Shorat Aidud Fitri Hampir 3000 Komusilmin Dipantai Dengan Cara-Cara Biadab Oleh Kalangan Kristiani Ortodok Apa Selesai Muncul Peristiwa Boso Hampir 1000 Komusilmin Dipantai Dengan Cara-Cara Biadab Bahkan Disana Ada Sebuah Pondok Pesantren Wali Songgo Disitu Banyak Santriwati Puluhan Santriwati Disuruh Berjalan Dengan Teranjang Pulat Tanpa Sahelai Kair Sampai Dua Kilo Diperkosa Dengan Cara-Cara Biadab Disayat Sayat Tubuhnya Dimasukkan Koronggoni Dirempar Di Sungai Posuk Ini Terjadi Di Tengah-Tengah Mayoritas Kaumusilmin Di Indonesia Dan Ini Tidak Pernah Diexpos Di Media Masjid Al-Muslimin Rahimah Kembali Kepada Para Perang Salib Episod Yang Pertama Bagaimana Respon Dua Ulama Ini Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali Rahimah Allah Bersama Muridnya Syed Abdul Khadir Jailani Rahimah Allah Beliau Menukil Satu Ayat Dalam Al-Quran Yaitu Surah Al-Rakdu Ayat 11 Sesungguhnya Allah Tidak Akan Berubah Kondisi Satu Kaum Hingga Kaum Itu Merubah Apa Yang Ada Pada Dirinya Sendiri Ini Quantum Perubahan Yang Diberikan Oleh Allah Tidak Akan Merubah Nasib Umat Islam Kalau Umat Islam Tidak Mau Berubah Gerakan Perubahan Digerakan Oleh Al-Timam Al-Ghazali Rahimah Allah Bersama Muridnya Syed Abdul Khadir Jailani Rahimah Allah Bahkan Beliau Ambil Satu Hadis Sahih Rumah Muslim Ketahuila Dib Maksud Jasa Dik Rasulullah Al-Ghazali 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 Ketahuila Dan Setiap Jasad Manusia Itu Ada Sekumpal Darah Kalau Sekumpal Darah Baik Baik Semuanya Kalau Sekumpal Darah Itu Jelek Jelek Semuanya Al-Ghazali 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 Yang dimaksa sekumpal darah itu adalah kolbu Kenapa Al-Ghazali bersama muridnya Membangkitkan, membangun kuatul umat Kekuatan umat itu dari kolbu Karena ternyata di dalam kolbu Itu ada kuatul hamasa dan kuatul fikrah Kekuatan semanat dan pemikiran Dari situlah akhirnya Al-Ghazali Bersama muridnya si Abdul Qadir Jailani Rahimahullah Membangun madrasah Al-Quran Jadi umat dibangun kekuatannya Dengan Al-Quran wa Sunnah Allahu Akbar Dalam waktu 50 tahun Lahirlah generasi lebani Yaitu generasi yang semua aktivitasnya Pola pikirnya Rujuk ilal Al-Quran wa Sunnah Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Lahirlah Salahuddin Al-Ayubi rahimahullah Ini karya besar Dua ulama Yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah Menkader Salahuddin Al-Fatimahullah Selahuddin Al-Ayubi adalah Salahuddin Al-Ayubi ward II Pertama kali Yang dihancurkan Sebelum menghancurkan pasukan salib Beliau berangkat dengan ruta Mesir dulu Karena di Mesir ada daulah Fatimiyah Yaitu kekuatan si'ah Rafidah Dihancurkan terlebih dahulu Baru setelah itu Salahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Menghancurkan pasukan salib Alhamdulillah Setelah Masjid Al-Aqsa Hampir 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib Lewat Salahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Bersama pasukannya Berhasil menguasai kembali Masjid Al-Aqsa Kibrat pertama kali kaum muslimin Tempat Isra dan Mi'rat Nabi kita Rasulullah SAW Masya Allah Ternyata Apa yang dibangun dirintis Oleh Al-Ghazali bersama muridnya Si'abdul Qadir Jailani Alhamdulillah Sudah dipraktekkan di Indonesia Kita bisa melihat But kita bisa melihat Di mana-mana kita melihat Pesantren Tafidul Quran Geria Quran Rumah Quran Kamping Quran Oleh karena itu kita optimis Insya Allah Apa yang diingatkan oleh Rasulullah Dalam satu hadis Yang kemarin malam saya sampaikan Kalau Rasulullah SAW Inna Allah Yaba'atuli hadil Umbak Ala raksikul Niatin salatin Mayu jadidulah Adina Ruaw Abu Dawud Jadi Apa yang dikaji oleh Ulama Insya Allah Allah akan bangkitkan Pemantik awal Kebangkitan Islam Berobal dari arah timur Yaitu Indonesia Bahkan Bahkan Ulama-ulama Seluruh dunia Mengadakan Istimah Seluruh dunia Islam Di timur tengah Semuanya berdoa Ya Allah Jadikan umat Islam Di Indonesia Menjadi Pemantik awal Kebangkitan Islam Global Puncaknya Sebagaimana Rasulullah bersabda Ini hadis Rohu Ahmad Jadi Oleh karena itu Sekarang kenapa Di Palestine Bendera merah putih Ada di atas Bendera Palestine Ada di bawah Bahkan Saib meniter Harukatul Muka Wa ma'ali Islam Brigadi Al-Qassan Membentangkan Bendera merah putih Kenapa Karena mereka Ulama-ulama Di Palestine Meyakini Insya Allah 2024 Allah akan Bangkitkan Umat Islam Di Indonesia Menjadi Pemantik awal Kebangkitan Islam Global Yang puncaknya Allah akan Takdirkan Di Palestine Dan itu Puncak Kemenangan Islam Di akhir jaman Mudah-mudahan Allah SWT Menjadikan Kita semuanya Menjadi Ansarullah Penolong-penolong Agama Allah Sampai Kita menghadap Allah Mudah-mudahan Kita semuanya Diberikan akhir Yang khusnul khatimah Barakallah Liwalakum Fil-Quran Al-Azim Wa nafa'ini Wa'iyyakum Bimafihi Minal-Ayati Watikil Hakim Afpuluk Wa lihada Wa astaghfirullah Allah Inna huwa la-ghafuru Raheem Al-Azim